Ini pelajaran penting bagi tenaga medis, bagi dokter, suster yang mengaku beriman kepada Allah. Ketika berhadapan dengan pasien, sampaikan hal ini bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Kesembuhan di tangan Allah. Allah yang nyembuhin, bukan saya. Saya hanya berusaha obati, saya doakan, tapi kesembuhan bukan di tangan saya. Dan ini adalah konsep yang benar, apalagi ketika saat ini kita lagi sakit. Bukan manusia yang nyembuhkan kita. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ash-Shu'ara ayat 80, Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan ini akidah kita, keyakinan kita, iman kita. Ini kesempatan kita mengobati iman pasien kita sebelum fisik mereka. Bukankah mengobati iman pasien lebih penting, lebih darurat. Walaupun kita sepakat semuanya penting. Kesehatan fisik pasien harus kita perjuangkan. Tapi iman, ini yang menentukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ingatkan mereka, ingatkan pasien kita tentang takdir. Tentang siapa yang menyembuhkan. Siapa yang berkuasa. Pakekat kehidupan. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah jika Allah ingin sembuhkan kita. Maka mintalah kesembuhan kepada Allah. Dan yakinkan diri kita, Bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Terima kasih. Terima kasih.